Hai semuanya Assalamualaikum di video dan resep yang akan saya bagikan kali ini saya akan membuat kulit kebab yang teksturnya lembut empuk mudah banget buat digulung serta bisa tahan lama bahan dan cara membuatnya sangat simpel banget Oke langsung saja kita bikin ya bahannya ada 200 gram tepung terigu takaran sendok makannya 17 sendok makan sebanyak ini ya 5 sendok makan minyak goreng setengah sendok teh garam 1 sendok teh baking powder 150 ml air panas Nah sekarang saya mau campurkan tepung terigu garam baking powder lalu diaduk sampai semua bahan tercampur merata setelah itu tambahkan minyak goreng tambahkan juga air panas aduk dulu dengan menggunakan spatula setelah suhunya sudah menjadi hangat baru bisa diuleni dengan menggunakan tangan tangan uleni sampai tekstur adonannya menjadi kalis nah kalau adonannya sudah kali seperti ini tutup dengan menggunakan kain lembab lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit nah ini setelah didiamkan selama 15 menit tekstur adonannya jadi tambah lembut banget sekarang saya mau pindahkan adonannya ketepat yang datar taburi dengan menggunakan tepung lalu bagi adonannya untuk ukurannya disesuaikan sama selera masing-masing kalau saya mau bagi adonannya jadi enam bagian karena tadi saya udah muter-muter cari pisau nggak ketemu jadinya saya pakai tangan aja bagiin adonannya lalu bulatkan adonannya seperti ini lanjut dengan cara di rounding kayak gini selamat menikmati selamat menikmati Setelah semua adonannya sudah selesai kita bulatkan, lalu diamkan kembali selama kurang lebih 15 menit, tutup dengan menggunakan kain lembab. Nah ini yang sudah didiamkan selama 15 menit tadi. Sekarang tinggal kita pipihkan aja dengan menggunakan rolling pin. Taburi seluruh bagian adonannya dengan menggunakan tepung biar nggak lengket. Nah kira-kiranya setipis ini nih. Terima kasih telah menonton! Nah kalau semua adonannya sudah selesai dipipihkan, tinggal saya mau panaskan teflon. Panaskan teflon dengan menggunakan api sedang. Setelah teflonnya panas, baru letakkan kulit kebabnya. Biarkan sampai keluar gelombung kecil-kecil. Kalau sudah keluar gelombung kecil-kecil seperti ini, baru bisa dibalik. Oh iya, teflon yang saya pakai ini diameternya ukuran 24 cm. Sekarang kita balik lagi. Durasi untuk pemanggangannya nggak perlu terlalu lama ya. Kalau warna gelombung kecil-kecilnya sudah agak kecoklatan, sudah bisa diangkat. Soalnya kalau terlalu lama manggangnya dan warnanya kecoklatan semua, itu teksturnya bakalan jadi keras dan susah buat digulung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, tipsnya lagi biar kulit kebabnya bisa tahan lama. Selagi kulit kebabnya masih panas, ini dialasi dengan menggunakan kain lembab, serta bagian atasnya ditutupin dengan kain lembab juga. Jadi jangan kena udara gitu. Cara seperti ini nih, yang bikin kulit kebabnya bisa awet tahan lama, tetap empuk dan mudah untuk digulung. Nah, ini kulit kebabnya sudah selesai semua dipanggang. Sudah bisa dipindahkan, kalau misalkan mau langsung disimpan, bisa masukkan dalam plastik, simpan dalam freezer. Nah, teksturnya kira-kiranya seperti ini nih. Empuk banget dan mudah banget buat digulungnya kan? dan juga nggak mudah robek. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau misalkan kulit kebabnya nggak langsung pakai, bisa kita simpan dalam plastik. Kita masukkan dalam plastik, terus simpan di dalam freezer. Bisa bertahan selama 1-2 bulan. Jadi kalau mau pakai, tinggal dihangatkan lagi aja. Teksturnya akan kembali lentur dan mudah untuk digulung. Oke guys, sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like ya, komen, dan silahkan di-share ke seluruh sosial media kalian jika memang videonya bermanfaat. Buat kalian yang baru gabung dan belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Karena masih banyak banget resep yang simple dan menarik lainnya yang mau saya share ke kalian. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya, agar setiap kali saya update video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video dan resep selanjutnya ya. Bye, Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.